Saya akan menjelaskan mengenai kehendak bebas manusia Kelompok Armenian atau kelompok yang biasa Kita sebut Armenian, Semi Pelagian dan sebagainya Mengatakan bahwa Tuhan itu menebus semua orang Setelah menebus semua orang tergantung nanti respon manusia sebagaimana Saudara jangan salah mengerti ya Armenian itu gak Armenian yang pertama itu Jakobus Armenius itu gak percaya bahwa keselamatan itu atas respon manusia ya Saudara salah paham pasti ya mengenai itu ya Itu Armenian yang menjadi perkembangan itu Armenian yang ya tanda kutip kurang belajar dan lain sebagainya ya Kalau Jakobus Armenius itu percaya bahwa keselamatan adalah oleh Tuhan juga gitu Tapi oleh Tuhannya juga ini harus direspon oleh manusia ini gitu Ini agak beda ya Saudara jangan bilang gak sama aja berarti pokoknya respon manusia Saudara salah ya Jakobus Armenius juga percaya bahwa ya ini manusia bisa merespon ya karena Itu dari Allah juga loh Itu anugerah juga gitu Jadi saudara agak salah ya Saudara jangan pikir Ini kan emang banyak pengajaran ya Zaman sekarang juga masih banyak namanya yang Modern Armenian dan lain sebagainya Ini Armenian menjadi perkembangan Ada perkembangan-perkembangan ya Jakobus Armenius sendiri percaya keselamatan adalah oleh Iman oleh anugerah Armenian Armenianisme dan lain sebagainya Ini percaya bahwa keselamatan ya ini Ditekannya di ini respon manusia dan lain sebagainya Itu salah ya Bukan salah itu kayak pengembangan yang Ya akhirnya kita Wah ngeliat Arminian kok gitu banget sih Padahal Jakobus Armenius gak begitu ya Nah tapi Kita bahas ya kendak bebas manusianya seperti ini misalnya Tuhan tuh menyelamatkan Tuhan tuh menebus semua orang Nah kita tahu bahwa yang diselamatkan gak semua orang pasti kan Yang diselamatkan itu adalah sebagian atau orang-orang pilihan aja Kalau dari reform kan gitu Tapi kalau dari Armenian Jakobus Armenius gak Tuhan memilih semua orang Dan tapi juga percaya bahwa yang diselamatkan pasti bukan semua orang Armenian itu bukan universalisme ya Kalau universalisme dia percaya dan yakin bahwa pada akhirnya Tuhan menyelamatkan semua orang Wah itu bukan Armenian Saudara juga salah ya Nah Armenian itu tetap percaya bahwa Pada kenyataannya ada orang yang menerahkan nanti gitu Nah pada kenyataannya gak semua Surga tuh gak penuh dengan manusia semua Yang di dunia ini yang pernah ada Enggak Nah Ini saya dapet dari arsisul ya Arsisul nanya kayak gini Kalau Iya ya Tuhan tuh menebus semua orang termasuk tetangga saudara ya Kalau seperti itu Berarti Apakah saudara itu lebih baik daripada tetangga saudara Yang tidak percaya Nah saudara jawab apa Tuhan kan menebus semua orang nih Ya orang-orang banyak percaya gitu kan Tuhan menebus semua orang Tergantung nanti kita responnya bagaimana Nanti bisa selamat atau tidak karena respon kita gimana Dan lain sebagainya Nanti masalah itu nanti keselamatan oleh anugerah kah oleh manusia Ya bisa saudara kilik-kilik lah akhirnya Enggak tetap anugerah lah juga bisa Ya tapi ada respon manusia juga dan lain sebagainya ya Bisa bisa aja Orang-orang buat teori apa aja bisa kok Nah Sekarang arsisul nanya gitu Arsisul juga dapet dari ini Si bapak gereja juga Cuman kita pakai arsisul aja ya Apakah saudara ini Yang sama-sama ditebus Tuhan Pertama Lebih baik daripada Tetangga saudara yang gak percaya Nah saudara kalau ditanya kayak gini kan Pasti jawabannya Apa ya Malu-malu kucing gitu lah ya Atau juga tulus juga bisa ya Oh enggak kok Enggak Saya-saya gak lebih baik dari tetangga saya Saya sama kok ancurnya ke tetangga saya Kalau saudara gak bisa Enggak lebih baik daripada tetangga saudara Apakah saudara lebih bijak daripada tetangga saudara Arsisul nanya kayak gitu Lebih bijak kayaknya Enggak juga deh Enggak Pendidikan saya juga Enggak Lebih tinggi Dan saya Enggak Kayaknya kurang Kita-kita pikir lagi Oh iya enggak juga Enggak Saya enggak lebih baik Saya enggak lebih bijak Kata arsisul gini Kalau saudara enggak lebih baik Enggak lebih bijak Coba Saya tanyain Satu hal lagi Yang mungkin beda Apakah ketika Tuhan menebus manusia Seluruh manusia Tuhan itu menebusnya secara berbeda Kualitasnya Antara saudara Dengan tetangga saudara Misalnya kualitas saudara Di tingkatan Menebusannya lebih tinggi Jadi saudara bisa lebih percaya Tetangga saudara enggak Saudara juga gak mungkin bilang Iya ya Masa sih iya Enggak mungkin ya Kayaknya enggak Mungkin ada orang yang bilang Iya ya Kayak gitu Enggak Enggak Berarti bukan Bukan juga ya Kalau bukan itu Arsisul ditanya ya Mungkin ini pertanyaan terakhir Arsisul ditanyakan kepada saudara Dan mungkin saudara akan bilang Iya Apakah ketika Tuhan menebus saudara Serata Dan saudara juga bukan Orang yang lebih baik Bukan lebih Adil Bukan lebih bijaksana Tapi saudara adalah Orang yang lebih berrespon Pada Allah Oh Ini kan masih Iya Saya respon Saya respon Bukan saya lebih baik loh Saya gak ngaku Saya lebih baik Saya respon Saya gak ngaku Lebih adil Oh ya oke Kata Oke Saya lanjutin ya Saya lanjutin Arsisul udah sampai situ Sisi menteri Terus Ya dia langsung tarik gitu Terus lalu Mengapa Kalau saudara tidak lebih baik Tidak lebih bijak Penebusannya setara Saudara bisa lebih merespon Saudara dikejar terus Dikejar terus ya Terus Ya karena saya mau merespon gitu Iya Tapi kenapa Saudara mau merespon Yang disini tidak Saudara mau jawab apa ya Saudara mau jawab Misalnya Iya Karena Saya tidak mengeraskan hati Saudara Itu namanya Red hearing Yang muter-muter Itu apa Volacy circular Puter-puter Jawaban muter-puter Kan tinggal ditanya lagi Iya kenapa Saudara Tidak mengeraskan hati Saudara Yang sebelah ini Tetangga saudara Mengeraskan hatinya Padahal penegusannya sama Saudara gak lebih baik Saudara gak lebih bijak Ditanyain lagi gitu Saudara jawab apa ya Saya Saya gak Enggak ini ya Belum pernah nemu orang bisa jawab ini ya Selain jawabnya muter-muter Pastinya ya Jawabnya muter-muter gitu Pertama Saudara perlu ingat ya Ya ini Kita Yang saudara gak Percaya Saudara gak lebih baik Lebih bijak Lebih adil Saudara Penebusannya Dengan tetangga saudara itu sama Gak lebih kualitasnya tinggi Lalu kenapa Saudara bisa beda Ya karena saya punya kendak bebas Pak Oke Nah kalau udah jawabannya kendak bebas Nah pertanyaan agak panjang nih Nah biasanya gini kendak bebas ya Oke Kalau kendak bebas itu Kita itu bisa memilih sesuatu karena apa sih gitu Manusia itu bisa memilih sesuatu karena apa sih Karena ada Hal Sebelumnya yang Mendorong dia Saudara kalau dibikin netral sama Allah Kosong beneran Netral dalam pengertian kosong ya Kosong Kita akan mati Mati Kalau manusia gak punya kendak itu kan netral Kosong mati Netral saya gunakan dalam negatif ya Netral yang kosong Kan netral ada yang netral bisa memilih dua Nah kayak versi Agustinus ini misalnya Versi Agustinus yang sering dijelasin ya Itu maksudnya netral gitu Nah tapi netral ini juga Tanda kutip Ada potensi dosa Ada potensi Memuliakan Allah Jadi netralnya kita gak pernah netral kosong ya Saudara Jangan pikir Kita tuh punya kendak tuh netral Netral kosong Enggak Netral kosong itu dalam tanda kutip Ada potensi Tetap dosa Potensi Memuliakan Allah Ini potensi dua ini ada ketika di Ini ada apa di Taman Eden ya Saya sendiri sebenarnya ada pandangan lain Cuma-cuma saya ajarin yang Normatif dulu aja Normatifnya seperti ini Saya gak lagi mau ngajar tentang Misalnya di Apa Taman Eden itu Si Siapa Adam dan Hawa itu Bagaimana gitu Nah yang saya percaya dalam Alkitab bahwa Adam dan Hawa itu Pasti jatuh Karena apa Karena di dalam Ketetapan Allah Tuhan itu Yesus itu Sudah ditetapkan untuk Menebus dosa Saya sudah pernah jelasin di Youtube saya Sebelum-sebelumnya ya Sudah bisa lihat ya Kalau sudah ditetapkan Allah sebelumnya dosa Sudah ditetapkan Allah sebelumnya Yesus itu Menebus dosa Pasti Dosanya juga sudah ditetapkan Adam dan Hawanya juga sudah Ditetapkan jatuh gitu Nah tapi ini sebenarnya berbeda dengan Pandangan Agustinus yang mengatakan bahwa Manusia netral Ini dalam keadaan normatif ya Ini bukan dalam keadaan Eventual Peristiwa-peristiwa Enggak Sudah bisa bedain ada Dalam keadaan peristiwa Dan ini ya Apa normatif ya Nah saya lagi mau jelasin dalam keadaan Ya normatif aja dulu Ya manusia bisa Bebas Bebas Manusia netral 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 bukan kosong ya Kalau kosong Sudah mati Kalau kosong tuh Kita tampak kendak Itu namanya kosong Kalau ini kita punya kendak Punya potensi ini Dan ini Nah ini Potensi kita juga gak bisa banyak Saudara Potensi kita paling banyak dua Atau kalau mau pakai Hegel tiga Pakai Hegel tiga ya Dari tiga ini bisa beribuan sih akhirnya Cuma Ya misalnya Tadi kan dari terakhir dikatakan bahwa Iya karena saya punya kendak bebas Oke Kendak bebas itu terjadi karena apa sih Kendak bebas itu Kan saudara punya Terus saudara bisa memilih sesuatu itu terjadi karena apa sih Ya karena adanya Dorongan dari hal sebelumnya Contoh misalnya Saudara lebih kepingin makan es hari ini Daripada Misalnya lebih minum Lebih memilih Saya mau minum es teh manis Daripada teh manis anget gitu Saya mau lebih es teh manis Padahal kan sama ya teh ya Tapi Saya mau yang dingin Gak mau yang anget Kenapa ya Ya karena saudara lagi aus Misalnya aus banget Aus banget yang Aduh kering nih Kering-kering banget Saya kayak Misalnya saya lagi Ini Saya minum Kenapa ya tadi Saya mau minum gitu Saya mau minum Ini karena saya aus kan Ya ada juga sih orang Gak aus Gak aus minum Ya bisa aja sih Misalnya Apa Ini lidah Apa Bibirnya yang Kering dan sebagainya Tapi Kita sebakat ya Orang kalau pilih A Minimal banget Di belakangnya ada Ya min A Atau apalah Kita boleh sebut ya Jadi kalau Kalau digambarin kan Misalnya gini Kita itu gak pernah Gini ya Kalau digambarin Misalnya Sedara liat Ini Nah Nih Disini itu Ya Ya Selalu ada Karena disini Ya Ya Ini adalah namanya Satu hal Yang menggerakkan kita Misalnya Ya Ini itu Selalu ada Karena disini Ya Jadi Nah Ini Yang ini Saya gambar lagi Disini itu Selalu ada Karena yang Disini Nah Bawanya ya Ini ada Karena disini Yang ini ada Karena disini Nanti saya ke atas Dari kamar Yang ini Ada Karena disini Nah Ini sekarang Ini ada Karena disini Terus Terus Gitu ya Jadi saudara Kalau ditarik ya Satu hal Saudara ini Terjadi Ini saya Gak bilang Hukum Sebab Akibat Aristotel Saudara Dakal banget Mikirnya Aristotel Sebab Akibat Aristotel Itu gak pernah Menjelaskan Apa-apa Sebenernya Saya Belajar Filosofat Jadi Saya tahu Kata Heidegger Contoh Misalnya Itu Menjelaskan Bahwa Misalnya Sebelum Ini Ada Ini Ada Ini Ada Ini Jadi Sebelum Ini Ada yang Ono Yang di Ujung Sono Itu gak pernah Menjelaskan Apa-apa Itu Cuma Menjelaskan Urutan Waktu Tapi Gak Menjelaskan Apa Menjelaskan Apa Menjelaskan Tiba-tiba Di sana Tuhan Ya Enggak Juga Enggak Hanya Karena Dia dulu Jadi Tuhan Nah Itu Sebuah Akibat Banyak Orang Salah Yang Mengerti Terus Pakai Penjelasan Itu Untuk Menarik Adanya Tuhan Ya Sebelum Kita Ada Siapa Pencipta Pertama Pencipta Pertama Gak Tentu Tuhan Maksudnya Saudara Itu Sebab Akibat Arsotel Misalnya Saudara Bola pertama Kan Kenain Bola Ini Dari David Bola Pertama Kenain Bola Kedua Bola Ketiga Bola Ketiga Bola 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 Apakah Bola Pertama Adalah Allah Ya Kan Gak Juga Bola Pertama Konsekusiologis Untuk Mendekati Bola Kedua Kualitas Apakah Berbeda Yang gak Juga Orang Sama Bola Juga Dalam Wajah Kita Aja Dalam Wajah Dunia Kita Aja Gak Ketiga Jawab Nah Tapi Saya gak Jelasin Pakai Aristotle Yang Ini Kesini Ini Kesini Enggak Nah Saudara Jadi Ini Kesini Memang Kualitasnya Sama Gak Berbeda Tapi Ini Kesini Yang Kualitasnya Sama Itu Ya Telah Menjelaskan Urutan Waktu Betul Kata Heidegger Itu Cuma Menjelaskan Urutan Waktu Ya Betul Memang Menjelaskan Urutan Waktu Nah Masalahnya Urutan Waktu Ini Dijelaskan Dijelaskan Ya Kita Akhirnya Tahu Bahwa Disana Ada Yang Pertama Kalau Yang Pertama Disana Ada Yang Pertama Disana Digerakkan Oleh Siapa Jadi Sudah Gini Sudah Langsung Jauh Banget Sudah Mungkin Bisa Ini Pusing Tiba-tiba Kesana Ngomong Saya Kita Kan Hidup Di Dalam Saya Tarik Dari Sini Tragedi 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 Menjadi Sebuah In Tragedi Misalnya Ini Sini Tragedi 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 Nah Sini Adalah In Tragedi Maksudnya Sesuatu Yang Tidak Terjadi Karena Tragedi Sesuatu Yang Terjadi Di Pertamanya Pertamanya Ini Terjadi Bukan Karena Tragedi Pertamanya Ini Terjadi Karena Disananya Begitu Nah Sudah Tau Ya Kita Itu Bergerak Terjadi Dalam Tragedi Misalnya Sudara Itu Dibesarkan Dari Orang Tua Kristen Makanya Sudara Mungkin Aja Kristen Nah Itu Namanya Tragedi Itu Tragedi Yang Misalnya Ya Membawa Hoki Saudara Atau Kita Juga Tidak Percaya Orang Karena Kristen Papanya Tiba Tiba Dia Kristen Beneran Enggak Kita Percaya Bahwa Walaupun Papanya Kristen Dia Jadi Kristen Karena Allah Kalau Dia Kristen Agama Dia Bukan Kristen Dia Dileher Dileher Karena Allah Dan Sebagainya Nah Tapi Ini Ada Yang Namanya Urutan Tragedi Ini Ada Yang Paling Pertama Banget Itu Tidak Tragedi Yang Pertama Banget Itu Diciptakan Itu Bukan Tragedi Karena Itu Ada Itu Ada Bukan Karena Terjadi Itu Ada Karena Adanya Disitu Diletakkan Atau Diciptakan Nah Kalau Saudara Bilang Bahwa Saudara Mau Percaya Karena Kehendak Bebas Nah Kehendak Bebas Kita Itu Gak Pernah Netral Di Dunia Ini Karena Sudah Ada Penyebab Dahulu Yang Meskipun Bukan Kualitas Lebih Baik Yang Saya Jelasin Aristotel Tadi Atau Saudara Boleh Lupain Penjelasan Aristotel Itu Nantilah Kita Itu Main Ini Sebab Akibat Tapi Ini Penjelasan Sekarang Ini Mengapa Saudara Begini Ini Kalau Pakai Sigmund Fruit Yang Ya Apa Historical Hidup Kita Dan Sebagainya Pakai Psikologi Yang Paling Primitif Kita Bisa Tahu Minimal Banget Kita Disini Karena Kita Begini Karena Orang Tua Kita Begitu Orang Tua Kita Misalnya Bercerai Makanya Kita Self Defense Dan Sebagainya Nah Ini Psikolog Para Psikolog Aja Tahu Ya Kayak Gini Para Tialog Juga Tahu Ya Ini Tragedi Terjadi Tragedi Meskipun Kita Bukan Mengatakan Bahwa Ini Adalah Misalnya Apa Kayak Orang-orang Psikolog Katakan Bahwa Determinisme Determinisme Absolute Dan Pasti Kesini Pastinya Kesini Itu Pastinya Kesini Itu Bukan Karena Ini Pastinya Kesini Itu Bukan Kesini Bukan Karena Ada Ini Tapi Pastinya Itu Kesini Melibatkan Ini Bukan Ada Ini Tapi Melibatkan Ini Jadi Saya Enggak Bilang Sudah Begini Pasti Begini Tapi Melibatkan Ini Melibatkan Ini Satu Ada Melibatkan Yang Lain Ini 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 Jadi Saudara Bisa Kesini Ini Ada Lima Cabang Mungkin Misalnya Orang tua Saudara Brengsek Misalnya Atau Orang tua Saya Brengsek Misalnya Atau Kita Yang Brengsek Jadi Kita Kesitu Ada 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 Cabang Misalnya Saya Menjadi Orang Yang Apa Ya Sombong 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 Kan Kita Menjelaskan Disini Ada Tarikan Disini Tarikan Tegangan Disini Kenapa Saya Sombong Misalnya Saya Banyak Ketemu Orang Sombong Satu Dua Saya Banyak Dihina Misalnya Tiga Misalnya Saya Pengen Sombong A A Banyak Jadi Tarikannya Tidak Selalu Satu Ara Gini Tapi Ini Banyak Pilihan Dan Ini Memang Terjadi Pilihan Ini Kesini Nah Tapi Yang Pilihan Terjadi Kesini Hidup Kita Memang Tidak Lurus Gini Tapi Yang Banyak Pilihan Terjadi Disini Itu Sudah Pasti Ada Disini Dan Memang Nggak Kibatkan Ini Nah Kalau Saudara Bilang Bahwa Manusia Itu Saudara Mungkin Jadi Kita Percaya Sudah Pokoknya Manusia Itu Bisa Merespon Karena Kendak Bebas Itu Lebih Susah Loh Karena Apa Itu Gak Dijelasin Kendak Bebas Gimana Coba Ya Saya Mau Memilih Ini Saya Memilih Tuhan Yang Itu Enggak Tadi Kan Ditanya Kenapa Kamu Memilih Tuhan Yang Ini Enggak Kamu Lebih Baik Enggak Kamu Lebih Adil Enggak Kamu Lebih Yang Kebingungan Saudara Biar Saya Tanggung Saya Jelasin Nah Saya Mau Jelasin Tapi Saudara Pelan-pelan Ngertinya Saya Sejelasin Secara Sederhana Dulu Sederhana Dini Perilaku Kita Disini Udah Pasti Karena Ada Sederetan Waktu Yang Kita Lakukan Atau Kalau Dalam Reform Yang Allah Tetapkan Saudara Mau Pilih Kata-kata Yang Mana Pokoknya Terjadi Begitu Sama Yang Kita Lakukan Percaya Pada Tuhan Saudara Bisa Percaya Pada Tuhan Karena Akibat Logis Di Belakang Akibat Logis Di Belakang Ini Kita Mau Cari Ke Ujung Pertamanya Itu Apa Pasti Bukan Peristiwa Yang Saudara Bikin Itu Pasti Peristiwa Yang Diciptakan Ini Kama Siapa Apakah Sama Saudara Saudaranya Belum Ada Saudaranya Belum Terjadi Saudaranya Belum Bikin Peristiwa Kok Bisa Bikin Peristiwa Sebelumnya Nah Ini Udah Pasti Diciptakan Diciptakannya Sama Allah Kalau Saudara Misalnya Saya Mau Ambil Ini Ini Gampang Simple Saya Ambil Ini Kalau Saudara Mau Ngambil Ini Saudara Kan Pikir Dari Mana Saya Mau Ngambil Ini Kalau Saudara Kosong Banget Kosong Manusia Katanya Diciptakan Pertama Netra Kan Kosong Yang Kosong Dalam Arti Kosong Kok Saudara Bisa Ambil Ini Gitu Kalau Saudara Mau Ngambil Ini Pasti Saudara Punya Sesuatu Sebelumnya Bukan Kosong Kalau R6 Pro Jelasin Lebih Ribet Lagi Cuma Cuma Ini Ada Kata Kucing Ada Sebuah Kucing Saudara Bisa Lihat Gini Ya Saya Gak Bisa Gambar Kucing Gimana Ya Saya Gambar Buletan Aja Buletan Nah Nah Ini Dia Per 6 Saya Bikin 6 Atau 8 Juga Boleh Saya Bikin 8 Ya Oh Banyak Banget Kan Jalan Kita Nah Kalau Ada Kucing 6 Bukan 8 Eh 8 6 3 6 7 8 Nah Dia Mau Pilih Kemana Mau Pilih Kesini Mau Pilih Kesini Ini Sebuah Jalan Kesini 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 Nah Ini Dia Mau Pilih Jalan Kemana Sekarang Kalau Dia Kosong Dia Diam Aja Pasti Karena Dia Kosong Nah Kalau Dia Mau Dia Saya Mau Pilih Kesini Kenapa Dia Bisa Pilih Kesini Sudah Tau Pasti Sebelumnya Ada Yang Menggerakkan Dia Untuk Pilih Kesini Ya Nah Ini Akhirnya Dia Pilih Kesini Nah Itu Yang Namanya Sebuah Tragedi Di Dalam Tragedi Tragedi Itu Ada Yang Namanya Sebuah Tragedi Yang Tidak Tragedi In Tragedi Jadi Sebuah Yang Diciptakan Diciptakannya Dengan Sengaja Atau Dengan Tidak Sengaja Dengan Ditaruh Nah Sekarang Saya Tanya Yang Menciptakannya Itu Siapa Gitu Kalau Yang Menciptakannya Juga Saudara Ya agak aneh Saudara Kok bisa Menciptakan Hal Yang Saudara Belum Buat Gitu Soalnya Ketika Ditaruh Di Dunia Ini Sama Allah Gitu Apa Saudara Langsung Bisa Setting Otak Saudara Saya Setting Saya Mau Lebih Dekat Pada Allah Gitu Kenapa Misalnya Misalnya Psikologis Kenapa Misalnya Pikir Kenapa Jadi Melankolis Begini Ngapa Ya Kata Kata Si Fruit Terbas Orang Yang Belajar Psikologi Secara Asal Asalan Ya Karena Satu Hal Itu Aja Ya Karena Orang Tua Saudara Itu Aduh Kok Ngomongnya Orang Tua Mulu Padahal Psikologi Kan Gak Itu Doang Psikologi Kan Banyak Banyak Psikologi Gak Dari Masa Lalu Doang Adler Adler Ngomong Psikologi Berpusat Pada Masa Depan Berarti Kenapa Saudara Jadi Melankolis Sekarang Karena Saudara Memeraih Cita-cita Untuk Masa Depan Nanti Yang Seperti Itu Itu Tarikan Ke Depan Itu Namanya Dorongan Ke Depan Bukan Selalu Tarikan Ke Belakang Ya Enggak Enggak Seperti Terus Kita Itu Bukan Bahkan Kita Itu Bukan Kertas Ya Bahkan Kertas Pun Gak Seperti Itu Terus Kita Itu Kalau Disobek Kita Itu Bukan Kertas Kalau Yang Disobek Sobek Kita Kalau Disobek Mungkin Bisa Lebih Mengeraskan Diri Kita Kalau Disakiti Manusia Kalau Disakiti Mungkin Bisa Menghajar Balik Karena Kita Bukan Kertas Kita Bukan Yang Dari Sononya Begitu Kita Pasti Begitu Makin Pusing Namanya Respon Respon Ini Masalahnya Dari Mana Respon Ini Respon Ini Kalau Saudara Pikir 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 Saudara Itu Yang Gak Bisa Lari Dari Tuhan Respon Itu Diciptakan Oleh Tuhan Karena Ketika Saudara Pertama Kali Hadir Dunia Ini Saudara Itu Gak Bisa Pilih Saudara Bisa Gak Pilih Saya Mau Lahir Di Keluarga Yang Seperti Ini Gak Bisa Kalau Gak Bisa Dari Mana Saya Rasa Gak Ada Manusia Yang Percaya Bahwa Manusia Punya Kendak Bebas Ketika Dilahirkan Saya Bingung Apa Ada Kalau Saudara Bisa Tolong Komen Di Bawah Ini Apa Ada Pak Yaudah Gak Apa Kita Gak Perlu Hakimin Lempar Batu Gak Juga Tapi Agak Aneh Juga Kok Bisa Ada Gitu Saya Juga Beritahu Ini Tadi Sedara Lihat 8 Jalan Ini Sedara Mau Bikin Berapa Ratus Jalan Juga Boleh Cuman Saya Intinya Begini Sedara Itu Kalau Kosong Pertamanya Sedara Pikir Kosong Dari Allah Itu Kosong Pokoknya Tuhan Turunin Sedara Dengan Otak Yang Kosong Punya Otak Tapi Kosong Gak Ada Gak Ada Kalau Misalnya Kita Kenapa Manusia Bisa Memilih Sesuatu Karena Dia Punya Dorongan Yang Terkuat Dorongan Terkuat Itu Adalah Ini Makanya Dia Pilih Ini Gitu Kan Kalau Sedara Pikir Dorongan Terkuat Ini Datang Dari Mana Kalau Saya Terus Dari Jauh Dari Pertama Kali Kita Percaya Dari Allah Dorongan Terkuat Potensi Itu Dari Allah Bukan Dari Manusia Tapi Kalau Sedara Yakin Bahwa Enggak Potensi Itu Dari Manusia Sedara Bisa Sesuatunya Itu Nah Ini Dalam Wilayah Misteri Saya Kalau Misteri Bukan Berarti Tidak Tau Sama Sekali Mister Kita Ngertinya Enggak Seperti Mister Itu Kita Bisa Ngerti Tapi Gak Semua Nah Itu Mister Namanya Mister Bukan Ini Mister Saya Enggak Perlu Tau Itu Saudara Bukan Mister B Ini Geledek Keras B Saya Lagi Bikin Mungkin Dengeran Di Video Namanya Misteri Itu Kita Bisa Tau Tapi Gak Seluruh Itu Namanya Misteri Nah Saudara Kita Lagi Ngomongin Kedak Bebas Minimal Banget Saudara Kalau Punya Hatin Rani Saya Tanya Saudara Kalau Saudara Percaya Bahwa Tuhan Menebus Semua Manusia Saya Gak Percaya Itu Tuhan Menebus Sebagian Manusia Orang Pilihan Allah Saudara Bisa Nonton Video Saya Yang Ini Untuk Siapa Kek Kristus Mati Nah Itu Saya Jelasin Lengkap Banget Dipakai Buku Nah Tapi Kalau Saudara Percaya Bahwa Tuhan Itu Menebus Semua Orang Lalu Tuhan Menebus Semua Orang Ini Rata Serata Ratanya Gak Pakai Kualitas Gak Pakai Apa Lalu Saudara Dan Bijak Enggak Saudara Lebih Adil Juga Enggak Saudara Lebih Tau Diri Harusnya Juga Enggak Jawabannya Iya Berarti Saudara Sudah Melawan Alkitab Karena Alkitab Katakan Bahwa Kita Tidak Lebih Baik Dari Ini Kita Semua Itu Orang Orang Yang Tidak Mencari Allah Dan Sebagainya Dalam Roma Ini Saya Lagi Ngomong Cuma Konsekuensi Logis Saya Lagi Ngomong Cuma Logika Sederhana Kalau Pakai Alkitab Ya Banyak Banget Ayatnya Banyak Banget Mengenai Bahwa Ya Ini Termasuk Konsep Keselamatan Kristen Saudara Bisa Nonton Videonya Konsep Keselamatan Kristen Itu Saya Banyak Banget Bahwa Kita Tidak Ada Andil Sama Sekali Ketika Diselamatkan Tidak Ada Sama Sekali Akhirnya Video Ini Saudara Bisa Berpikir Kalau Saudara Punya Andil Dalam Keselamatan Setitik Saudara Boleh Sombong Karena Kita Mengatakan Seperti Itu Boleh Sombong Kalau Punya Andil Maka Lu Gak Punya Andil Itu Logis Kalau Saudara Punya Sedikit Aja Berarti Saudara Emangnya Begitu Dia Enggak Mau Respon Allah Saya Mau Respon Allah Pertanyaannya Kenapa Kamu Respon Allah Itu Enggak Terjawab Akhirnya Saudara Selain Saudara Bilang Anugerah Allah Akhirnya Kalau Itu Anugerah Allah Juga Berarti Tuhan Menembus Saudaranya Juga Beda Atau Tuhan Menebus Plus Memberikan Anugerah Percaya Atau Bagaimana Saudara Punya Teori Seperti Apa Saya Enggak Tahu Juga Tapi Di Dalam Alkitab Yang Saya Temukan Kalau Alkitab Kita Sama Tuhan Memberikan Keselamatan Bagi Orang Pilihannya Bagi Domba Dombanya Selain Dari Itu Eksklusif Kita Dipilih Bukan Karena Kita Berharga Pastinya Karena Allah Memilih Kita Bukan Karena Kita Berharga Sama Sekali No Kita Semua Sama Seperti Tetangga Kita Sama 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 Tapi Tuhan Pilih Allah Tuhan Pilih Kita Pilih Kenapa Terselami Saudara Kita Enggak Tahu Sama Sekali Pilih Saudara Bisa Bilang Karena Kasih Iya Karena Kasih Tapi Karena Kasih Karena Kasih Bagaimana Dan Kita Enggak Tahu Jadinya Karena Kasih Karena Kasih Allah Kasih Allah Itu Tidak Bersyarat Pada Kita Itu Enggak Melibatkan Kita Sama Sekali Ini Makanya Konsep Keselamatan Kristen Begini Saudara Tampak Manusia Sama Sekali Ini Namanya Allah Ini Bukan Hanya Allah Tapi Ini Allah Yang Berdaulat Beda Saudara Ajaran Kristen Sama Ajaran Di Luar Kristen Ini Bukan Masalah Unik Unikan Saudara Ini Tapi Masalah Alkitab Kita Mengatakan Apa Ini Namanya Kita Percaya Allah Yang Berdaulat Yang Memberikan Kasihnya Kepada Kita Dan Kita Sampai Sekarang Belum Tahu Karena Apa Mungkin Ketika Kita Berhadapan Muka Dengan Muka Kita Sedikit Tahu Kata Jonathan Atlock Tapi Kita Tetap Harus Belajar Dan Mau Tahu Lagi Karena Ketika Yang Sempurna Itu Tiba Yesus Dan Akhir Jaman Kita Terus Belajar Menuju Kesempurnaan Itu Dan Kita Diubahkan Menjadi Sempurna Ini Kalau Mau Bahas Dalam Yang Lain Sempurna Ini Terus Maju Sedikit Kita Kita Tahu Kita Banyak Tahu Kita 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 Tahu Bahwa Kita Masih Banyak Yang Tidak Tahu Kira Kira Itu Kata Socrates Kita Socrates Gak Pura Pura Yang Ngomong Ini Jangan Bilang Socrates Munafik Boongan Padahal Dia Pura Pura Dia Pinter Sebenarnya Itu Anak SMA SMP Tetangga Kita 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 Sendiri Yang Suka Pura Pura Gak Ngerti Padahal Dapat 100 Socrates Gak Munafik Kita Socrates Jujur Sakin Jujurnya Dia Dihukum Dihukum Karena Kejujurannya Itu Dia Dihukum Itu Socrates Beda Dengan Kita Tapi Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Lebih Jujur Sangat Jujur Sakin Sangat Jujurnya Mungkin Dia Banyak Disalah Mengerti Oleh Orang Banyak Ya Kalau Kata Calvin Banyak Orang Cipain Ala Ala Palsu Ala Palsu Yang Mau Bela Ala Mau Coba Ala Kok Aneh Tapi Bikin Ala Palsu Dan Sebagainya Kira Kata Begitu Ya Saudara